Yang lagi siap-siap Saya nggak punya waktu ini Ini jam 6 kurang 10 menit dan suamiku harus berangkat kerja Nah terus saya rencananya apa hari ini? Ini saya akan menceritakan bagaimana saya berangkat kerja dengan melalui alat transportasi Singap Yang banyak sekali, 4 kali saya harus ganti kereta Ya kereta, kasihan banget tuh dia perjalanannya panjang sampai ke tempat kerja Jadi ya berangkatnya jam 6 kurang 10 Terus sampai sana mungkin jam berapa sayang? Lebih dari jam 7 sampai mungkin kemungkinan setengah 8 Nanti saya tunjukkan Oke Hati-hati sayang Jangan nakal Yuk Neksi oke sekarang sebagai saya saya parkirkan dulu mungkin saya sudah telat jadi enggak cari yang kereta lainnya aja ini adalah tempat untuk pembelian tiket bisa pakai kartu bisa pakai uang langsung yang satu kali jalan dan setelah itu harganya tiga euro 40 sen dimasukkan dimasukkan Oh kenapa limasan juga kuit bisa di bayar dan ini tiketnya satu jalan waktu menunjukkan jam enam kurang tujuh menit jadi saya punya waktu sekitar 10 menitan kurang lebih kata saya datang jam enam lebih empat menit jadi saya nunggu lagi enam menit lagi ya enggak apa-apa lebih baik menunggu daripada nanti telat itu sepertinya kereta saya sudah datang saya akan nanti perlihatkan bagaimana dalamnya kereta regional van atau kereta antar-daerah kayak gitu keretanya sudah datang saya akan naik yang ini ini dalamnya ini bagian untuk kelas satu dan ini bagian kelas dua untung saya dapat tempat di sebelah sini tempatnya agak sepi lumayan geletannya sudah berlangkat lumayan enggak terlalu ramai enggak apa ya jaga jarak lah kalau tempatnya kalau naik ketak ini saya hanya menuju tiga stasiun saja ini stasiun pertama berangkat lagi oke stasiun berikutnya yaitu jalur kereta api yang utama atau stasiun yang terbesar diambung kalau punya pekerja yang sangat jauh lur perjalanan lebih dari satu jam ayo dinikmati aja disyukuri dimanapun rezikinya kalau tempat itu nyaman ya di itu disambangnya didatangi oke ini jam 6 lebih sebelah 2 menit lagi saya harus cepat turun sebelum keretanya datang banyak sekali orangnya orang saya berangkat banyak orang-orang disini jadi saya harus berdiri gimana lagi ya seakhirnya saya dapat tempat duduk loh sudah mulai menuju ke tujuan akhir stasiun saya jadi orang-orangnya itu pada keluar jadi tempat duduk agak longgar jadi orangnya agak sepi jadi saya bisa duduk sekarang keadaan di luar ini adalah keadaan dalam kereta jadi ini kereta yang terakhir saya harus keluar sekarang ini keluar kereta dan sekarang waktu menunjukkan jam 7 kurang seperempat ya waktu menunjukkan jam 7 kurang seperempat dari jam saya itulah perjalanan saya menuju ke tempat kerja sangat jauh lebih dari 1 jam dan disinilah saya menunggu bis terakhir menuju ke tempat kerja ya ternyata itu dan saya harus 7 kurang 8 menit ini bagian dalam bis ini tombol untuk memencet atau ingin keluar dari bis atau otim sebelum halte yang berikutnya datang kalau mau turun harus pencet bel dulu ini jenisnya keadaan rumah rumah di Naya Bintal kakinya oke saatnya pencet bel ini bis yang terakhir oke waktu menunjukkan jam 7 lebih 4 menit jadi saya harus jalan kurang lebih 3 sampai 5 menitan ya oke teman-teman hari ini saya sudah pulang kerja dan saya sering sekali karena pulang hari ini dengan supir yang ada di tempat pekerjaan saya jadi enaknya gini jadi saya nggak perlu beli tiket untuk pulang ke rumah ya karena supir ini datang di dekat sekali dengan rumah oke teman-teman sekarang saya berangkat pulang dengan supir supir teronton ya oke dan ini jalannya ini adalah supirnya orangnya baik sekali jadi kalau temanku lagi liburan supir ini yang mengantar saya sampai ke rumah ya nggak sampai ke rumah tapi di Tondorf stasiun nah inilah keadaan di hambung oke kita sekarang menuju ke kota dan inilah kota sedikit gambaran dari kota sambung ya di ini saya biasanya naik bis kalau nggak ada kereta naik bis ke ini daerah sampai sini harus nanti di sebelah sini ada kereta bawah tanah jadi untuk menuju ke hubungan atau menuju ke stasiun kereta yang pusat itu naik kereta bawah tanah dari sini oke dan akhirnya saya sampai sekarang saya mau ngambil itu sepeda saya oke lihat jamnya belum berapa ini oke jam menunjukkan jam setengah tujuh jam lima sampai setengah tujuh oke teman-teman saya sudah sampai rumah dan waktunya untuk istirahat terima kasih sudah menonton semoga terhibur jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya dadah